Selamat pagi kepada penumpang, selamat dasar dan selamat datang kembali bersama Halo Nusa namanya, nah sekarang sih pagi sekali nih ya, pagi sekali jam 7.17, rencana saya mau hunting di spot Bypass di Periaman ya Oh mantap balalap Oke nih E09 yang baru, yang baru beberapa bulan yang keluar ya Rencana mau hunting di spot jumping yang di Bypass Jati Kita bakal ngeliat bus jumping disitu, bus yang pertama rencananya rupanya nih Pak Lala udah duluan Belum kita nyampe di lokasi, Pak Lala udah nyampe duluan di terminal Jati Makanya kita ambil dulu momen-momennya ya Berarti gak sempat nih, ketemu di Bypass Dan disini juga ada bus sembodo, kayaknya ini bus yang baru nyampe semalam, soalnya masih kotor ya Oke lah dan senaman ya, kita lanjut ke Bypass Jati Periaman yuk, liat bus jumping Ya 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 nah kita udah bakalan yang bakal nyampe nah kita udah bakal nyampe oke Nah itu yang kita tunggu-tunggu SR3 dari Mutia Putri Mulia Ini bus yang kedua nih Yang pertama tadi ada Pak Lala Terus ini yang kedua Ada MPM SR3 Mutia Putri Mulia Oke Yoi Kita kejarip Nah dan ini bus ketiga Satu Pak Lala 2 MPM Dan ini bus ketiga Wah ulang Kelampuk Famili Raya Mantap Yoi Yoi ha 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 o oke oke gode netran excellentnya nah disini juga sudah ada terpakir bus NPM naiklah perusahaan Minang tadi yang pertama sekali ada Palala jadi ketemunya di luar terminal terus ada bus kedua juga kita ketemunya di Bypass Jati Kota Praman yaitu NPM yang single blast dan bus ketiga Pamili Raya dan ini bus keempat natural excellence dari transport ekspres jaya dan NPM ini yang sudah parkir di Terminal Jati Kota Praman ya keren NPM Bang Haji apa kabar Rita? Alhamdulillah Bang Haji Ambo dan ini lagi di ramcek dulu udah lama sih gak anting di Terminal Jati jadi kangen Pertaman ini si Godo keneknya si Baben oke oke udah lama yang gak anting disini jadi ini udah beberapa bulan sih gak posting di Terminal Jati sekarang di hari Minggu nih oke lah kita tungguin katanya ada MPM SR3 yang double blast bakalan ngelain hari ini jadi tadi kita ketemu yang single blastnya buat berangkat besok rupanya oke ini lagi di ramcek dulu eh kakak jadi kalau udah ketemu apa ya kru-kru bus itu udah saling ya oke mantap kalau udah ketemu kru sama kru itu memang sering bercanda kayak gitu ya nah kita MPM lagi MPM naik lapu nah itu yang kita tunggu-tunggu nih ada MPM Mutia Putri Mulia yang SR3 double blast terima kasih selamat menikmati dan MPM ini bus yang keberapa ya Palala 1 MPM single blast 1 Family Raya 1 Natural Excellence Transport 1 dan ini MPM 4 5 dan ini yang ke 6 yang ke 6 ini memang keren ya SR3 yang double blast dari Mutia Putri Mulia ketemu semua nih arti-artis semua Netral terus ini MPM ini yang double blast MPM oke hati-hati netral nih berangkat oke kita ambil videonya dulu dan ini lagi di Ramcek sama tim Kemenhub Kota Pariyaman terima kasih laksan buong namun selamat menikmati selamat menikmati ciri khasnya terminal jati tu 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 kita nunggu SR3 kita nanti di luar terminal dulu yang ke Medan V03 oke jadi di jalan buat V03 yang mau ke Medan nah itu nah kita jalan nih SR3 oke ya Reb kita ikutin sampai masuk ke Pasar Pauah Kambang hah aduh woi MPM yo si 52 Let's go Terima kasih telah menonton! 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 kita lihat dari depan dulu dan kalau tidak salah sih yang SR3 yang double glass ini dua unit dan single glass ada tiga unit berarti ada lima unit bus barunya Mutia Putri Mulia yang baru-baru keluar kemarin tuh kelihatan yang baru di tahun di 2017 berarti sekarang 2022 234 2627 pas lima tahun oke ya 123 dua tiga dah mantap hahaha oke ngayong sekarang di hari Minggu sih kalau di hari Sabtu kita ketemu sama pasarnya Pokkamba Hai rat dan ramenya pun minta ampun ya pakai parkir motor pun parkir orang jual-jualan rame makanya kalau di hari Sabtu saya hunting uniknya di hari pasar tapi bus masih tetap masuk dan tidak ada kendala sama sekali hancar cuman palingan sama-sama kendara-kendara yang parkir ya yang agak-agak komplain dan ini sih pertama kali saya ngelihat SR3 nya MPM yang double glass nggak sempat sih kemarin pas di Padang nggak ketemu Oke lah kita tungguin di pintu keluarnya Pasar Pokkamba yuk Nah ini saya sekarang lagi berada di pintu keluarnya Pasar Pokkamba oke yuk nah sekarang MPM nya menuju kota Padang full ya kuliah kuliah di Kota Padang kalian senamanya inilah hunting saya buntutin bus MPM SR3 double glass mulai dari jati tadi bypass Pariaman terus sampai ke terminal jati bawah Kamba dan diakhiri di pintu keluarnya Pasar Pokkamba kurang dan lebih saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati